pendopo juglo soko 20 dengan luas bentangan untuk soko pinggir sana sampai sini sampai sini itu 10 meter terus sampai ke sana itu 8 meter dan untuk lepas atap nanti keluar kurang lebih 1 meter kiri dan kanannya juga sana jadi luas atapnya 12 x 10 dan luas bangunannya 10 x 8 konstruksinya pakai sunduk sunduk keliling konstruksi pakai sunduk keliling dan konsul kayak gini ukir konsulnya ini sesuai dengan soko kalau soko nya 14 kurang lebih hampir mirip kayak soko nya ini belantar juga mengikuti soko nya ini full jati lawas termasuk usuk tumpang sari dodo peksi semuanya ini jati lawas kecuali ini 4 batang ini soko jati perhutani legal wood resmi bersurat perhutani semua ini jati lawas usuknya terus dudurnya terus les pelangnya ini ini full jati jati lawas kalau untuk perhutani nya cuma 4 batang sama ini les pelang les pelang ini pakai jati perhutani tapi ada yang campur jadi lawas ini konstruksinya kayak gini terus untuk sunduknya itu itu full itu full sunduknya bukan pakai sok jadi lebih kuat kalau produksi dari saya itu juglo lebih kuat untuk konstruksinya tahan gempa terus untuk konstruksi dodo peksi nya juga itu ukirannya sampai 4 cm kalau ini 4 cm karena juglo 120 ini di saya ini termasuk ukiran grid C grid C saja sudah sedalam ini ini konstruksi untuk penggemukan penggunungan itu full kayu bukan kayak tempelan itu yang tengahnya bolong itu kelihatan ini full ini tumpang sari ukirnya kayak gini ini tumpang sari ukirnya kayak gini untuk dodo peksi medangan ini besoknya bisa request juga untuk nanti megar payung dan untuk kualitas jati lawas itu istimewa sekali jarang sekali yang menggunakan jati perhuda ini dan jati lawas jarang sekali pengrajin termasuk dari masalah usuknya juga itu jarang sekali karena kami ingin memberikan kualitas yang terbaik untuk para konsumen sekian dulu terima kasih